Pembesar jelang sore hari ini meski kondisi Gunung Kelut masih juga belum stabil dan berpotensi mengeluarkan material vulkanik, namun banyak pengungsi yang nekat pulang ke rumah mereka. Padahal tempat tinggal mereka termasuk ke dalam kawasan rawan bahaya letusan Kelut. Sementara itu setidaknya ada lima warga pingsan saat evakuasi petugas. Diduga karena cuaca panas dan pekatnya abu Gunung Kelut yang terhisap para korban. Setidaknya ada lima warga ngantang yang pingsan dan harus dievakuasi ke poskop pengungsian di Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat Siang. Seluruh korban dibawa ke poskop pengungsian Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan rata-rata mereka pingsan akibat cuaca panas yang disertai abu Gunung Kelut sehingga mengganggu pernafasan. Karena minimnya petugas dan peralatan medis di posko, sebagian korban terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan. Sementara itu, meski kondisi Gunung Kelut belum stabil dan masih berpotensi mengeluarkan material vulkanik, banyak warga yang tadinya mengungsi kini sudah kembali pulang. Padahal rumah mereka masuk kawasan rawan bahaya letusan Kelut. Seperti yang terlihat di kecamatan Ngelegok, Blitar. Warga yang tadinya pergi mengungsi, kami sepagi nekat pulang ke rumah mereka di desa Sumber Asri yang letaknya sekitar 10 km dari kawah Kelut. Mereka mengkhawatirkan harta benda yang ditinggal selama mengungsi. Selain membuat rumah warga tertutup pasir, hujan abu akibat Gunung Kelut yang meletus semalam membuat sejumlah atap toko di Pasar Sumber Asri Roboh. Danus Kendro dan Nur Rahman melaporkan dari Blitar dan Malang, Jawa Timur.